Oke halo teman-teman balik lagi di channel Rizgames selamat datang lagi di video Minecraft dan hari ini kita akan melanjutkan Minecraft survival kita di episode ketujuh Oke guys jadi di episode survival yang kemarin itu kita sudah menambang diamond dan ini saya sudah mempunyai diamond pickaxe sebenarnya di episode sekarang ini kita bisa ini ya mengambil obsidian untuk membuat portal nether dan kita bisa jalan-jalan ke nether tapi rencana ke nethernya saya tunda dulu karena di episode kali ini saya berencana untuk memperbaiki ini eh bukan memperbaiki sih lebih tepatnya itu memang hias ya jadi kita akan merapikan jalan menuju tempat pertambangan kita ya jalan menuju ravine itu yang disana nah ini kelihatannya kalau begini kan kurang rapi gitu ya kurang mantep gitu nah ini kita lebarin nanti dan juga ini di atas sini kita kasih ruangan ya biar lebih keren dan lebih mantap tentunya nah sekarang seperti biasa kita langsung aja pergi ke rumah dan kita akan mengambil barang-barang yang diperlukan untuk membuat bangunannya oke ini pintunya kebuka ya waduh oke kita akan langsung aja ke bawah sini dan kita ambil barang-barang yang kita perlukan rencananya akan membuat bangunannya itu terbuat dari ini stone brick ya kita punya banyak stone brick nah ini kita ambil aja terus kemudian ini saya juga punya ini chiseled stone brick kita ambil aja siapa tahu nanti dibutuhkan kemudian cobblestone kita ambil 5 stack ya biar nanti gak kekurangan dan juga kita akan ambil ini saya punya stone slab lumayan banyak ada 1 stack lebih nah ini juga setir kita bawa siapa tahu dibutuhkan coy oke ini peralatan sudah siap semuanya saya sudah bawa makanan juga sudah bawa kasur juga nah mantap ya oke sekarang langsung aja oh iya ini saya ambil kayu juga ya kita ambil kayu ini oak wood oke mantap nah kita langsung aja pergi ke lokasinya oke teman-teman pertama-tama kita akan bikin crafting table dulu ya kita taruh crafting table nya itu disini aja deh oke nice dan terus kita akan ini ya merapikan melebarkan ini jalannya kita mungkin bikin seperti ini satu dua dan ini nanti akan lebarnya ini tiga blok ya mantap kalau tiga blok itu lumayan ya lumayan luas nah ini kita keruk aja disini juga oke seperti ini dan ini stairs nya kita ambil nah kita taruh aja stairs nya seperti ini ini mantap ini mungkin nanti untuk pinggirannya saya akan kasih oak wood ya biar lebih nice oke ini kita hancurin aja ini yap ini kita hancurin aja ini cobblestone nya dan oke nice ini sudah jadi jalannya sudah lebar sekarang terus waduh ini gak bisa lewat coy kita hancurin aja ini terus ini kita shovel waduh hujan ya sekarang kita akan ini gali yang sini kita akan buat kita ambil cobblestone oke ini saya tadi dapat iron ore ya lumayan nah ini kita taruh cobblestone disini kita kasih jarak satu dua tiga empat lima disini nah terus juga ini kita gali nah seperti ini oke ini kita hancurin aja ini cobblestone nya nah kita taruh cobblestone disini kesini lalu ini kita gali nah ini kita taruh cobblestone nya oke waduh salah coy nah ini kita hancurin oke ini jadi lubangnya seperti ini terus itu di atas sini mungkin kita ini kita gali aja disini terus juga ini sebentar ya ini saya tinggiin dulu atasnya l1 baris lagi dan ya teman-teman ini sudah jadi atas dan bawahnya terus ini yang disamping ini kita ganti aja kita gali aja kita ganti pakai awakwood ya pakai awakwood planks tapi sebelumnya kita ini hancurin dulu oke selamat menikmati oke sip tinggal sedikit lagi selesai oke disini disini nah sekarang kita tinggal ke atas dan kita bikin awakwood planks nya waduh ini sudah malam ya kita tidur lagi aja oke teman-teman sudah pagi dan ya kita disambut oleh ini zombie ini oke kita panahin eh panah kita pukul dan ya dia sudah mati waduh ini inventory kita sudah kepenuhan ya waduh oke disini kita langsung aja kita langsung aja mungkin kita akan bikin chest dulu kita akan oh gak bisa ya kita harus buang satu barang kita dulu kita buang aja rotinya dan kita bikin chest kemudian kita taruh chestnya yap kita taruh chestnya dan kita ambil lagi rotinya oke kita taruh aja barang-barang yang gak terlalu diperlukan ya nah sekarang kita akan membuat owak wood planksnya kita bikin aja yang lumayan banyak yap mantap sekali ini sudah ada satu stack lebih owak wood planks kita ambil ini nah sekarang kita langsung aja letakin owak wood planksnya sampai merata semuanya oke guys ternyata ini owak wood planks kita kurang ya perasaan tadi bikin banyak tapi kok masih kurang aja ya waduh oke sekarang kita akan ke rumah ini kita sepertinya kehabisan kayu oke kita cek dulu di bagian sini kita cek di chestnya oke kita buka chestnya oh untung aja ini kita masih punya owak wood ya waduh oke ini kita buat lagi owak wood planks yap seperti ini wow ini sudah terlihat lumayan bersih ya daripada yang tadi ini berantakan sekarang mulai lumayan bersih dan untuk di sampingnya ini di samping-samping ini kita akan beri lubang seperti ini kita lubangin lalu kita beri jarak 2 1 2 nah disini lagi kita lubangin oke sip lalu kita beri jarak 2 lagi dan ya disini kita lubangin terus disini mungkin nah mantap seperti ini teman-teman nah nanti di dalam sini kita kita kasih torch ya kemudian kita tutupin pakai fence oke ini kurang 1 blok lagi nah mantap lalu ini kita juga gali 1 blok terus disini juga oke nice disini juga kemudian untuk yang sini juga sama kita coba lubangin kita ambil torch nya lalu kita taruh torch nya di dalam sini oke mantap nice eh salah waduh nah seperti ini waduh ini nyangkut di dalam lagi oke kita hancurin ini jadi itemnya nyangkut di dalam sini waduh oke kita tambah lagi nah disini juga kita taruh torch nya lalu kemudian disini disini juga disini sip nice oke nah seperti ini yang terakhir mantap ini kita ratakan aja tanahnya dulu kita kerup tanahnya sampai rata ya karena ini masih gak beraturan ya teman teman ini sudah bersih ya ini sudah bersih dan rapi dan ya kita ambil stone brick kita nah ini rencananya ini kita bikin tiang nah kita bikin tiangnya itu disini di setiap sudutnya pokoknya nah disini juga lalu disini dan kita tinggi kita tambahin menjadi ini kita tambahin 1 2 3 4 5 terus juga yang di bagian sini 1 2 3 4 5 lalu disini juga kita tambahin ke aduh salah coy oke kita tambahin waduh ini sudah malam lagi oh my god ini cepat banget ya oke kita lanjutin aja ini sudah sama kemudian disini juga kita tambahin oke nice nah sekarang kita tidur lagi teman teman karena ini sudah malam oke sudah pagi ini kita lapar sebaiknya kita makan dulu biar lebih sehat ya kita makan kenyang sekarang dan kemudian setelah seperti ini kita akan kasih stone slab di atasnya nah ini kita butuh dirt untuk naik ke atas kita naik pakai dirt aduh kita bikin aja tangga biar naiknya gampang nah kita kasih stone slab ya ini kita kasih stone slab nah kan seperti ini lebih bagus waduh ini saya punya ide bagaimana kalau kita taruh aja ini cisel stone bricks nya di atas oke kita coba dulu kita hancur ini dan kita taruh cisel stone bricks nya disini apakah ini lebih keren atau jelek ya kita coba dulu ini kita hancur in lalu kita kasih stone brick nya yang bagus ini terus ini juga kita hancur in kita kasih ini wow kayaknya ini lebih mantap ya oke lah mantap kayak gini kita juga hancur in disini lalu kita taruh lagi nice yap kita lanjutin kemudian mungkin kalau kita tambahin kayak pagar gitu disini lebih bagus ya oke kita coba kasih pagar kita buat yangnya dulu seperti biasa ini kita beri jarak 2 1 2 nah disini teman teman oke oh iya ini jangan pakai ini pakai ini aja pakai yang chiselet stone bricks karena ini lebih bagus nah kayak gini terus nah kita tinggiin seperti itu kita kasih sebentar kita parkur dulu disini 1 lalu diatasnya lagi chiselet stone brick nah seperti ini bagus lumayan lalu di tengah sini kayaknya oke seperti ini kita buat sama lalu diatasnya kita kasih ini nah mantap kemudian juga disini kita beri jarak 1 2 nah disini kita buat sama tiangnya stone brick 2 lalu diatasnya chiselet stone brick oke kayaknya bagus kita coba kasih cobblestone ini kita kasih cobblestone di bagian sininya disini juga nah ini terlihat lebih bagus ya oke mantap ini bagus ini untuk yang di tengah kita bikin 2 nah di tengahnya ini buat pintunya oke seperti ini terus cobblestone mungkin diatas ini kita kasih stairs aja teman-teman oke kita ambil dulu stairs nya nah kita taruh stairs nya disini kemudian disamping sini kita taruh cobblestone dulu diatas nah lalu kita sambung pakai stairs lagi oke nah seperti ini pintu masuknya nah ini terlihat lumayan bagus ya oke kita terusin aja ini tinggal kita kasih cobblestone dan yap sudah terlihat lebih keren sekarang nah ini terus kita taruh aja stone bricks lagi diatas ya seperti yang ini sama oke kita taruh aja yap ini sudah selesai akhirnya sudah selesai nah sekarang kita akan membutuhkan banyak spruce fence karena ini pinggirannya ini diatas cobblestone rencaranya itu saya akan kasih spruce fence terus juga ini untuk menutupi bagian sininya terus juga untuk mengurung torch nya oke kita sekarang akan membuat fence spruce fence yang pertama kita bikin dulu stick kemudian kita bikin spruce planks nah setelah itu kita akan bikin fence kita bikin fence yang banyak ya oke ini masih kurang kita akan bikin yang banyak yap ini sudah ada satu stack lebih kemudian kita juga bikin ini fence gate ya oke kita taruh fence gate nya itu di pintunya ini biar aman ya waduh kebalik coy waduh ini masang fence gate aja kebalik kacau banget dah oke nah kayak gini baru bener nah kita ambil spruce fence kita dan sekarang kita akan taruh taruh ini spruce fence di samping samping nya oke nice kayak gini terus disini juga terus disini juga oke ini lumayan mudah ya pekerjaan yang mudah nice sedikit lagi yah malah di luar kamu ngapain di luar seharusnya disini nah mantap baru bener oke dikit lagi selesai nah mantap sekali lalu ini di bagian sini kita tutupin juga disini juga ini lagi ngapain aja disini oke dikit lagi coy ini dikit lagi kita akan menyelesaikan pekerjaan kita nah sudah mantap eh belum selesai ini kita kasih juga disini 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 juga terus disini disini dan yang terakhir disini mantap nah ini yang disini bagus yang disini yang dibawa ini bodo amat ya nanti aja di off air ya yang penting sekarang dari atas kelihatan bagus oke ini sudah rapi waduh ini ada tors kita hancurin aja ini nah sekarang sudah rapi dan ini sepertinya sudah selesai dan mungkin untuk di atas itu saya akan kasih sebuah patung pickaxe ya biar terlihat seperti tempat tambang sepertinya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton